Halo sobat youtube salam jumpa kembali bersama mas hiri channel channel yang membahas seputar dunia elektronik dan sound system tentunya saya akan membagikan video-video menarik seputar dunia elektronik dan sound system atau merakit sebuah power amplifier contohnya di depan saya ini ada kit driver ini kit driver ombru ya lho rakitan dengan spek komponen yang sangat bagus sekali dan tidak diragukan lagi ya untuk kualitasnya ini saya memakai mencoba memakai 6 set Toshiba Toshiba 5200 dan pasangannya jadi karakter driver ini lho itu flat tetapi flagnya itu halus jadi cocok sekali untuk clarity suara-suara pokoknya flat bisa di segala frekuensi jadi jangan khawatir tetap kalau untuk low sub oke dan untuk low mid-high juga sangat bagus untuk tegangan agar bekerja dengan maksimal ini disarankan memakai 55 VAC untuk trafonya lebih besar lebih bagus ya lho apalagi memakai 30 ampere kalau itu wah dengan memakai 8 set sunken super ya itu atau Toshiba nggak apa-apa kalau Toshiba ya paling nggak 10 set itu untuk mengendal 18 in kali dua sudah cukup lebih dari cukup ya untuk penampakannya seperti ini ya lho ya nah ini sistemnya seperti ini oke nanti saya akan cek sound ya lho eh seperti biasa jangan lupa subscribe dan like tentunya bisa memasuki channel kalau teman-teman ingin eh menginginkan kit ini nanti bisa menghubungi saya WA nanti kalau mau order juga bisa ya lho karena ini sistemnya itu pesan baru dibuatin ya lho jadi ini tidak ready seperti itu mungkin sekitar satu minggulah pembuatannya seperti itu lho oke lho nah ini lho untuk komponen dijamin kualitasnya lho oh iya ini sudah dilengkapi dengan protector spek rail bagai sini tetapi masih menggunakan tegangan eksternal jadi ini untuk tegangannya 12 sol disini ya maksudnya itu protectornya itu tidak ikut dengan tegangan driver seperti itu memakai tegang sendiri oke dan nanti saya akan uji coba saya langsungkan ya oh iya lho satu lagi lho untuk air basis untuk driver ini itu lebih cocok memakai 4,7 ohm 1 watt seperti itu lho dan biasanya teman-teman memakai 10 ohm nah ini biar lebih renyah lagi itu diperkecil tegangan apa batannya menggunakan 4,7 ohm terus untuk air emitternya atau air kapurnya itu kalau bisa memakai 0,22 ohm yang 5 watt oke langsung kita cek sound ya lho gimana hasilnya hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton